Intro Komisi 11 DPR RI mengimbau Pemprov Sumatera Barat mendorong penyerapan dana desa secara maksimal pasalnya, pengembangan potensi nagari atau desa di Sumatera Barat belum optimal, sehingga belum mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Sumatera Barat secara besar-besaran. Ditemui dalam kunjungan kerja reses ke Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Marwan Cik Asan menegaskan, pemanfaatan dana desa harus memberi dampak jelas terhadap pergerakan ekonomi masyarakat dan menghasilkan inovasi, sehingga menghasilkan dorongan ekonomi yang efektif. Dana desa seharusnya bisa mengurangi jumlah penduduk miskin BPK dan seluruh stakeholder terkait diminta melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan dana desa di Sumatera Barat Jangan sampai dana desa itu dipakai hanya untuk membeli ambulan, atau hanya untuk memperbaiki kantor desa, itu kan pukulan ekonominya kan tidak efektif juga terkait dengan misalnya keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja masyarakat yang seperti apa? Jangan masyarakat yang memang sudah punya pekerjaan tetap atau punya penghasilan yang lebih baik yang terlibat kita kan mencari masyarakat yang memang secara ekonomi itu kan harus dibantu. Anggota Komisi 11 DPR RI Refrizal menekankan, dana desa harus memberikan implikasi nyata dan nilai tambah sebesar-besarnya bagi masyarakat nagari di Sumatera Barat. Para kepala nagari perlu turun tangan memberikan pengarahan langsung pada masyarakat agar dana desa terserap maksimal dan memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Ada penggerakan pertumbuhan ekonomi di desa yang saya contohkan oleh teman-teman tadi jangan sampai yang tidak produktif dibeli misalnya amdulan yang jenis-jenis itu dan lain-lain harus yang lebih produktif makanya perlu pengarahan kepala-pala desa kita atau kepala negari dari Sumatera Barat Siva Fauzia TVR Parlemen melaporkan